Intro Selamat datang di IDN Times pada Forest Talk Podcast Kita akan ngobrol dan diskusi berbagai hal mengenai hutan hujan tropis di Pekalongan Jawa Tengah Bersama saya, Dana Kencana, Jurnalis IDN Times Acara ini didukung oleh Pulitzer Center melalui program Rainforest Journalist Fund Dan bisa didengar melalui platform Spotify, Youtube, dan Instagram IDN Times Jangan lupa follow dan subscribe ya Kali ini kita akan berbincang dengan Pak Tasuri, warga Dusun Soko Kembang Yang juga mantan pemburu kayu dan satwa di hutan hujan tropis, Petong Kriono Halo Pak Tasuri Halo juga Iya Pak ini untuk aktivitas keseharian saat ini apa sih Pak? Keseharian Bapak gitu di sini Kalau saat ini aktivitas keseharian ya Bertani Bertani sama produksi kopi kalau sekarang Kalau dulu bisa dicerakan Pak Bapak kan juga seorang pemburu kan seperti itu Bagaimana bisa langsung terus kemudian berhenti 360 derajat topat dan sadar gitu Pak Tidak lagi berburu di hutan gitu Pak Kalau masalah pemburuan zaman dulu kan urusannya urusan perut ya Masa Urusan perut dan memang ya awalnya sih belok nggak tahu bahwa pemburuan satwa Seperti misalnya burung Itu sebenarnya ya Saya sendiri nggak tahu laku atau nggak Tapi ada orang jauh seperti dari Tasik sampai sini cari burung Ternyata kok burung-burung itu laku Hasilnya juga lumayan ya kita ikut-ikutan aja sebenarnya Kalau ternyata ikut-ikutan kan benar-benar mendapatkan hasil Ya itu sudah kita jalani seperti itu Dan saat itu kan belum Apa ya pengalaman-pengalaman saya mungkin belum ada seperti sekarang Beri tamu-tamu ke sini dan teman-teman yang tahu tentang lingkungan itu Belum ada sama sekali Tahun berapa Pak itu Pak? Ya sekitar tahun 90-an mungkin 90-an Itu memburu burung aja atau termasuk apa namanya aktivitas perambahan atau Ya itu Nganu perambahan sama penjaring burung Mas Perambahan itu memang jadi pokok sebenarnya orang-orang sini Jadi pokok Jadi pokok untuk perambahan hutang menebang hutan Pembalokan itu jadi hasilan pokok orang-orang sini Itu mayoritas sekampung bukan saya aja Mas benar-benar Berapa orang itu Pak misalkan sekali apa namanya melakukan pembalakan Banyak Mas Ada puluhan orang ada yang nebang Ada yang nebang Terus ada yang motongin Ada yang langsir Itu terus malamnya Truknya yang ngangkut datang kita muat ke kota seperti itu Mungkin kalau Sampai sekarang seperti itu mungkin hutannya sudah nggak ada sebenarnya sudah habis mungkin Iya ya Pak kalau hasilnya bagaimana Pak artinya dengan menebang pohon gitu Penghasilannya seperti itu lumayan juga Pak ya Lumayan sih lumayan Mas tapi Karena itu memang larangan Mas ya jadi kita kerja Kerja itu sambil was-was Mas Sambil was-was Waktu nebang pohon itu kalau suaranya itu bergemuruh terlalu luas itu takutnya Ada orang yang tahu Terus waktu kalian muat ke truk Malam-malam Itu takutnya yuk ada aparat yang lewat gitu aja Yuk sebenarnya yuk Walaupun kita nganu kita was-was terus Mas Dek-dekan gitu ya Nggak bisa tenang lah Modelnya gimana sih Pak Pak Tasuri dihubungi terus kemudian atau memang inisiatif pribadi Oh saya mau nebang terus kemudian jual kayu seperti itu dan nangkap burung seperti itu Pak Tujuan tujuannya ya Enggak modusnya modusnya Eh prakteknya gimana Bapak misalnya Oh prakteknya Iya gitu Ya prakteknya kita kalau Menebang kayu kan disini kan ada Ada gembongnya Mas ada juraganya Jadi saya sendiri tuh kuli Mas Kuli sama Sama Itu juraganya Saya kalau Ngeraji saya enggak Nebang saya enggak Tapi saya Buruh bongkok Mas Bongkok satu potong itu Ongkosnya dari hutan sampai jalan itu 5.000 per potong itu panjangnya 4 meter Panjangnya 4 meter Tebelnya itu 12 12 kali 12 Itu kayunya harus kayu yang keras yang bagus Berarti kayu babi Itu yang yang dipilih sebenarnya Berapa orang Pak sekali jalan gitu Pak setiap Harinya gitu Setiap harinya ya penduduk sini rata-rata Mas Ya puluhan orang lah yang masuk hutan Kalau yang nebang satu yang langsir itu ya sampai 5 sampai 6 Yang nebang satu Terus kalau nangkap untuk burungnya itu Kalau nangkap burung itu Kita kan sambil nebang Sambil nebang kita pasang perangkap Pasang perangkap Terus Kita sambil jalan Langsir balok Sambil melihat perangkapnya itu Perangkap jaring Jadi perangkap jaring itu ditaruh di tempat yang tinggi Jadi kalau ada burung Walaupun terbangnya itu tinggi Tapi Tempatnya itu tempat paling tinggi Jadi kita masuk ke perangkap Seperti bukit-bukit itu di Puncaknya bukit Pasangnya enggak Enggak di lembahnya Itu enggak Nah itu baru masuk Paling Kalau sambil kita balok itu Paling dapat burung ya 5 sampai 6 Nah terus Kalau burung itu Tiga hari kesini Tengkulaknya Ngambil Ke rumah saya Tiga hari Burung-burung apa aja itu Pak? Kalau zaman dulu itu burung paling mahal ya Burung cucak hijau mas Paling mahal Itu paling mahal Itu paling mahal Tapi selain itu ya Burung-burung Sembarang Burung sembarang Yang ketangkap di jaring Ya udah itu dibawa gitu ya Pak ya Ada rupiahnya Baru kita ambil gitu aja Kalau dijual Lumayan juga ya Pak Iya Harganya gitu Harganya kalau cucak itu waktu itu Kalau yang masih muda Masih muda itu sampai Satu jutaan Mas Kalau yang masih muda Itu postur badannya itu bagus Ya itu sampai lagu satu satu juta Sehari Satu juta Satu ekor Bener sehari dapat Enam ekor gitu ya Pak? Itu Itu kalau cak hijau jarang-jarang Mas Dapat enam ekor Kalau enam ekor itu ya Burung-burung sembarang Kalau cak hijau paling Satu minggu Dua kali Satu minggu Kadang-kadang satu minggu Enggak Enggak dapat satu Itu kalau cak hijau Memang jarang-jarang Jarang-jarang Turun ke bawah itu jarang-jarang Kalau cak hijau harus Harus di pohon yang tinggi Sebenarnya Itu kan Pohon-pohon Burung-burung atas Bukan burung bawah Kalau burung bawah Seperti trocok Itu burung bawah Nah itu Nangkapnya juga Susah kalau cak hijau Itu berarti Bapak Untuk Menebang Dan juga nyari Burungnya itu Masuk ke hutan gitu Iya Malam-malam gitu Enggak malam Ya Pokoknya untuk seharian Jadi untuk Ya untuk harian Jadi kita berangkat pagi Kalau Siang Enggak mau pulang Ya Paginya harus Bawa Bonggol Bawa sangu dari rumah Nanti dimakan Di hutan Dari pulangnya Sore Kalau enggak Pak sangu Bonggol ya Pulangnya siang Itu aja Seharian Berangkat jam 7 Ya Pulang jam Setengah 5 Jam 5 Pasti dapetnya gitu ya Ya pasti Walaupun Seberapa hasilnya itu Pasti dapet Kalau burung Kalau Balok itu memang Kekuatan Mas Kekuatan tenaga Kalau tenaganya kuat Itu ya Sampai Sampai 10 batang Per Perharinya itu 10 batang Kalau dikalikan 5.000 Sampai 10 kan Udah 50.000 Itu sampai berjalan Berapa tahun Pak Itu sampai Berapa tahun Sampai Dua tahunan Mas Dua tahunan lebih Dua tahunan lebih Awalnya dari ikut-ikutan Terus Terjun Sampai Terus kemudian Malah menikmati hasilnya Seperti itu Lanjut seperti itu Terus sampai Perfikiran untuk berhenti Seperti itu Dari mana gitu Pak Sebenarnya Gini aja Mas Kalau masalah Berhenti itu Sebenarnya kalau Urusan Untuk Pembalakan liar Dan Apa Pemburuan liar Itu sebenarnya Urusannya dengan Dengan Perut sih Mas Kalau Kalau kita punya Punya untuk Mengisi perut yang lain Kenapa Jadi Jadi Pemburu lagi Seperti itu Logikanya Kalau ada Penghasilan yang Lebih Lebih nyaman Itu mungkin Pilih yang Nyaman-nyaman itu Enggak Enggak Yang susah-susah Seperti apalagi Kalau perambahan Hutan dan Pemburuan liar Kan Itu jelas Jelas larangan Sebenarnya Yaitu Saya kembali ke Omongan tadi Jadi walaupun kita Kerja Untuk Mencari kebutuhan Keluarga Tapi kita Sambil Was-was Enggak tenang hidupnya Enggak tenang hidupnya Enggak Seperti sekarang Kalau seperti sekarang Walaupun Hasilnya Enggak Belum seberapa Tapi yuk Nyaman lah Nyaman bisa Kumpul Keluarga Teman-temannya Banyak yang datang sini Seperti itu Kalau dulu berbeda Enggak pernah Kumpul keluarga Yuk Enggak pernah Kumpul Orang-orang seperti ini Kalau pagi Berangkat hutan Pulang sore Yaudah Kembulnya itu sama Monyet Iya Awalnya bisa kepikiran untuk Waduh saya berhenti aja ini Itu dari mana Pak? Memang dari hati Atau memang ada ajakan Atau bisikan Bisikan Seperti itu Pak Ya disamping dari Hati Hatinya sendiri Ada Orang Saya Dengar-dengar orang-orang Ini mungkin Larangan Yaudah Saya sendiri merasakan Bahwa Pemburuan Dan Pembalakan itu Sebenarnya yuk Gak bisa di Dihingan Mas Gak bisa dikerjakan Sebenarnya arusnya Tapi kan Itu urusan Urusan Untuk makan Sebenarnya Saya kembali ke tadi Yaudah mungkin Rata-rata itu Masalah Masalah makan Masalah untuk Pembalakan liar Dan untuk Gumpuran itu Rata-rata untuk Makan Enggak untuk yang lain Ya mungkin Kalau ada penggantinya Untuk Makan Mungkin yuk Ya saya sendiri Merasakan bahwa Saya belajar untuk Berhenti Dan Mengalihkan pekerjaan saya Ternyata Untuk Kebutuhan keluarga Yuk bisa menyukupi Dan Apa yuk Untuk bisa Kebutuhan keluarga Bisa menyukupi Dan Teman-temannya juga Kesini juga Banyak malah yuk Hidupnya Tenang mas Tenang Gak seperti zaman dulu Zaman pembalakan Pokoknya Hidupnya Beringsang Beringsang gak Tenang Bisa fokus disini Bagaimana Pak Karena memang dulu kan Sebenarnya Pak Tasurin juga Sudah jadi petani kopi ya Pak ya Jadi Tapi kenapa Terus kemudian dari Sempat Berburu Seperti itu Terus kemudian Berhenti Akhirnya Menekuni kopi Kalau masalah kopi itu Udah Saya sendiri Belum lahir itu Udah ada kopi mas Tapi yuk Orang-orang sini kan Belum ada Masukan-masukan dari LSM Untuk Mengharap Hasil hutan Non kayu Itu kan Belum ada Tapi Kalau Sekarang kan udah Ini termasuk ada LSM Oh ini ternyata Kopi Yang bisa dikembangkan Dan kopi Supaya hasilnya Lebih Dan harganya Lebih Mahal ya Harus prosesnya Seperti apa Seperti itu Ya ternyata memang Dipelajari Bener-bener diikuti Memang ya bener mas Hasilnya ya lumayan Kalau mau kita Jalani sebenarnya Kalau kopi-kopi hutan Seperti kopi robusta Kalau disini kan Dominant robusta Itu aja Kalau dulu belum Belum tergarap dengan Bagus gitu ya Pak Belum Kalau zaman dulu itu Ya Semuanya Merah hijau itu Diambil semua Ya kalau sekarang Ya merah hijau Diambil semua Tapi kalau udah di rumah Itu dipilah-pilah Yang hijau Itu dipilah Yang merah dipilah Kalau yang Saya produksi itu Yang merah-merah Memang rasanya Ya lebih Enak Dan harganya Ya lebih Lebih dari Yang hijau Bisa Pengetahuan Untuk Memanage Kopi itu Dari mana sih Pak Kalau Bapak dapatnya Ya Alhamdulillah Alhamdulillah itu Dari awalnya Ada LSM Terus kemudian Ada yang Datang kesini juga Untuk mengajarin mas Untuk mengajarin Tentang pengelolaan kopi Alhamdulillah Yang dari Gayo itu ada Yang ngajarin kesini Proses kopi Bagus itu Seperti apa Dan memang Tujuannya ya Mungkin Ya mungkin Udah garisnya Untuk saya berpindah Mengalihkan pekerjaan saya Jadi juga Ada yang datang kesini Untuk mengajarin saya Memang udah waktunya lah Waktunya untuk Ya tapi Alhamdulillah Mas Waktu sekarang Walaupun kecil-kecilan Jualan kopi Ya bisa Untuk Menyukupi Kebedaan keluarga Untuk makan Alhamdulillah Jam sekarang Ya kurang lah Alhamdulillah Hidupnya tenang Kopinya Lebih 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 bisa Istilahnya hidup gitu Dibandingkan Yang sebelumnya Terus mengolahnya Sudah Sudah Terampil Sudah bagus Seperti itu Pak Kalau untuk Apa namanya Teman-teman Bapak Itu kan Yang Dulu juga Pemburu juga Bagaimana Pak Apakah mereka masih Berburu juga Atau malah Sudah ada yang Mengikuti Jejak Pak Tasuri Untuk Ya udah Awalnya kopi itu kan Bikin Bikin kelompok dulu Mas Jadi kelompok Kopi itu kan Yang awalnya Jadi pemburu-pemburu Jadi pemburu-pemburu Dan pembalakan Yang biasa aktif Itu Jadi kelompok-kelompok Kalau Di banner Kopi itu Ada Kelompok Nyi Parijoto Itu sebenarnya Pembentukan kelompok Dulu Mas Jadi kelompok-kelompok Yang orang Perambah hutan Benjaring Itu Kelompok Produksi kopi itu Awalnya Namanya Kelompok Nyi Parijoto Walaupun Walaupun Teman-teman Yang dulunya Masuk hutan Jadi pemburu Terus Membalakan Itu Sekarang Walaupun Nggak Nganu Saya produksi kopi Nganu Mas Jadi waktu Kita Panen Itu saya Awalnya kan udah Berjanjian Jadi kalau musim Panen Kelompok itu Kita mengumpulkan Walaupun Nggak proses sendiri Pokoknya Di proses yang Bagus Walaupun Nggak produksi sendiri Tapi Di proses yang bagus Nanti Dijual Ketempat saya Alhamdulillah Udah banyak yang Ini maksudnya Udah banyak yang Produksi Mentean Juga Udah kering Baru dibawa Ketempat saya Dan dibeli dengan Harga yang Maksimal Seperti itu Kalau yang Teman-teman Pemburu Juga Jadi Nganu Kopi juga Maksudnya Kopi semakin Dipetung Riono Semakin Sekarang Semakin booming Awal-awal Bikin kopi Kopi Ini Kopi Owa Ini Dipetung Riono Tapi sekarang Udah Brandingnya Udah banyak Keatas Ngawalin Ngawalin Kopi Hutan Itu Kopi Owa Kalau Pak Tasuri kan Ini salah satu Jadi Apa namanya Contoh nyata Seperti itu Dari Teman-teman Peburu Sama Kok Seperti itu Bukannya Saya Sama teman-teman Saya ceritakan Bukannya Bukannya Saya Pamer Itu bukan Tapi Memang saya Rasakan sendiri Oh ini Saya Awalnya Jadi Pembalakan Liar Pemburu Pemburuan Tapi Sekarang Berhenti Memburu Pemberhenti Membalak Sekarang hidupnya Lebih Sudah Nganunya Mas Tidak ada Berhentinya Uangnya Itu Pasalahnya Ada Penyakit Itu Banyak Memang Mungkin Duit Sudah Dilarang Mungkin Hasilnya Itu Tidak Bisa Dinikmati Sebenarnya Rasanya Beda Apa sih Pak Yang dirasakan Mungkin Secara Bapak sendiri Dari Hati Enaknya Mungkin Karena dulu Kalau jadi pemburu Mungkin Rasa deg-degan Rasa Khawatir Takut dosa Pasti Mas Pasti Mas Kalau Saya sendiri Waktu Menjaring Itu Berpikir Awal-awal Sebelum Padahal Yang saya Tangkap Induknya Padahal Induknya Kadang-kadang Ada yang Ninggal Anak Ninggal Kalau Induknya Enggak pulang Pastikan Anaknya Enggak makan Saya Juga Sempat berpikir Seperti itu Tapi Memang Gimana Karena memang Waktu itu Kerjaannya Seperti itu Mungkin Mungkin Coba Kalau ada Pekerjaan Lain Mungkin Berpindah Aja Alhamdulillah Doa Doa Itu Bisa Terkabulkan Kalau Istri Juga Tau Memang Untuk Kebutuhan Keluarga Malah Kalau aku Ke hutan Ada Pembeli burung Ke sini Bisa jual Kalau aku berangkat Ada burung Paginya Ini harganya Segini Kalau Kalau Enggak segini Jangan boleh Ya udah Saya tinggal aja Pulang ini Burungnya Udah laku Dibeli orang situ Ya memang Untuk kebutuhan Keluarga Kita harus Bareng-bareng Sama istri Kalau Melihat saat ini Dari Patasuri Berhenti Berburu Berapa tahun Sampai sekarang Mungkin Istilahnya Lebih Lebih Berburu Sekitar Berapa tahun 10 tahun 10 tahun Sekitar Sekarang Udah gak ada Perburuan lagi Pak Alhamdulillah Enggak ada Mas Malah Teman-teman Yang Di luar Sini Seperti Di Kawasan Petongrion Di atas Yang awalnya Juga Penjaring Burung Walaupun Kita kasih arahan Makanya Saya bukannya Pamer Kasih Contoh ini Saya Enggak jadi Pemburu kok Makan Saya punya motor Itu aja Enggak Enggak Kenyataan Seperti itu Ya intinya Untuk Untuk orang Bisa berpikir Oh iya Pak Pak Tasuri Enggak jadi Pemburu kok Bisa Naik motor Bisa makan Padahal Ya Kalau Zaman Dulu Belum Belum Terpikirkan Seperti itu Sekarang Ini Teman-teman Yang Pemburu Itu Malah Walaupun sedikit Pelan-pelan Tak kasihkan Masukan Dan memang Kalau untuk menghentikan Pemburu Teman-teman Pemburu itu Enggak segampang Harus Kalau bisa itu Harus dialihkan pekerjaan Masalahnya itu Urusan Urusan perut Urusan perut Urusan perut Urusan perut Saya sendiri sudah Melakukan Waktu itu Sudah Menjalani lah Pekerjaan Pertama itu Pekerjaan itu Sebenarnya untuk Untuk kebutuhan keluarga Untuk makan Tapi Dari teman-teman Pak Tasuri Juga ada yang Sudah Istilahnya Kebanyakan memang sudah Sudah berhenti semua ya Pak Sudah berhenti semua Alhamdulillah Malah Kalau Satu dua ada itu Malah yang dari bawah Mas Dari kota juga Dari kota yang Enggak belum Punya pekerjaan Itu Sering masuk ke sini Masuk ke hutan sini Cari burung itu Cari burung itu Cari burung itu Kalau untuk Pembalakan liar Alhamdulillah Udah enggak ada Udah enggak ada Kalau melihat Ini kan hutan Di luar kawasan konservasi ya Pak ya Ya Terus melihat Pengalaman Pak Tasuri juga sebagai pemburu Disini juga enggak ada Yang jaga beda dengan Yang di dalam kawasan konservasi Berpasir Kan rentan gitu Pak Untuk Untuk ya itu Masih ada pemburu yang diam-diam Jalannya Masih Banyak juga yang menuju ke sini Seperti itu Bagaimana Pak Kalau Nah itu yang jadi nganuas Saya sendiri juga Juga bingung Kadang-kadang Masalah untuk Satwa itu Kalau perhutani kan Sebenarnya belum Apa ya Bukan Bukan pegangannya Kalau untuk satwa Kalau perhutani kan Untuk Untuk Hutannya Sebenarnya kalau Nah itu kalau ada Pemburuan itu ya Saya sendiri ya Paling Bisanya kalau Ketemu salah satu Ada Temburu itu Ya paling Tak kasih Saran Mas Tak kasih Masukan Kalau ini Enggak Nah itu zaman dulu Memang Boleh Tapi kalau sekarang Enggak boleh Kalau ada yang ngomong Enggak dilarang Burung ini Enggak dilarang Sebenarnya kalau Untuk bicara Perlindungan Satwa sebenarnya Semuanya Mas Jangan Ini yang dilindungi Ini yang enggak itu Sebenarnya enggak Enggak seperti itu Harusnya ya Semuanya dilindungi Dari hudanya Dari seisinya lah Semuanya harus dilindungi Seperti itu Jadi kalau ketemu Ada yang buru Itu ngasih tahu Iya Paling tak kasihkan Saran Mas Masalahnya Kembali ke tadi Orang bisa berburu Untuk Dari pagi Sampai Sore Itu Saya tanya itu Sama Mas Urusannya Urusan perut Mas Yang jadi Yang jadingan itu Urusannya Urusan perut Bukan untuk Untuk main-main Atau itu enggak Urusan perut Kalau Apa ya Kalau Bisa sebenarnya Bukan hanya Apa Bukan hanya Mengasih saran Kalau saya mampu Mungkin tetap alihkan Pekerjaan Mas Pekerjaan Ini kerja ini Jangan menjaring Seperti itu Tapi masih ada Menemuin Kayak gitu Pak Di sini Ada tapi jarang-jarang Jarang-jarang Udah-udah Apalagi sekarang Ya Ya Di teman-teman Di bawah Ya Banyak Dari 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 Polhut Itu udah tahu Bahwa barang Larangan-larangan Dan Barang Burung-burung Dilindungi Udah tahu Dan Kalau untuk Pencegahan Ada pemburuan Ya bukan Saya Tok yang ngasih Saran-saran Pemburuan dari Berhutani juga Kalau ada Orang berburu Ya Sempat Dicegah Dikasih Masukan Pada waktu Awal-awal Dulu berhenti Sempat Malu gak sih Pak Untuk Apa namanya Teman-teman Biasanya kan Diceng-cengin gitu ya Wah udah Gak berburu lagi Seperti itu Malah ngurusin kopi Enggak ada Duitnya Kasahnya seperti itu Enggak seperti itu Malah kan Mas Malah Kalau saya sendiri Di Saya pikir itu Lebih Walaupun hasilnya Belum seberapa Mas Tapi Temannya itu Mas Banyak Urusan kopi itu Banyak temannya Malah yang datang-datang kesini itu Malah lebih banyak Daripada Jaman dulu Nyaman gitu Sekarang Berarti kan sekarang ini sudah 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 mentas gitu ya Pak Iya Kalau melihat hutannya Lebih bagus dulu Apa sekarang Pak Ini termasuk Sudah mulai bagus lagi Mas Sudah mulai bagus lagi Kalau saya sendiri Kalau mau masuk hutan yang pernah saya lewati Zaman Tahun segitu Tahun Pemburuan Tahun Pembalakan itu Hudanya udah Tapi sekarang udah Jalannya udah susah dilewati Mas Udah rapet Udah rimbun semua Kalau jaman dulu Kalau di bukit-bukit itu Jalannya ya Tetep Seperti jalan raya Kalau jaman dulu Tapi sekarang udah Jarang-jarang dilewati Ada Jarang-jarang orang masuk Ya udah Rimbun sekali Jadi ini kalau ada Mahasiswa untuk masuk Penelitian Masuk hutan itu harus ada Tour Guide-nya Ada Tour Guide-nya Dan yang bisa bikin jalan itu Bikin jalan Bikin jalan Bikin jalan baru lagi Kalau udah bagus gitu ya Utannya udah rimbun lagi Pak kalau untuk yang Temen-temen Ada juga nggak yang Yang menekni Kopi kayak Bapak Seperti ini Jadi fokus di Jadi petani kopi gitu Ada Tapi untuk petani maling Banyakan petani Petani kopi Bukan produksi kopi Tapi petani kopi Kalau Kalau saya sendiri kan Petani Sambil produksi Sambil produksi Tapi kalau Temen-temen Saya kan Ya itu Saya tanya Katanya Gini Masalah Jual seperti ini Kan Nggak bisa Produksi hari ini Besok laku itu kan Nggak bisa Mah Harusnya kan Bertahap Produksi hari ini Lagunya Kapan itu belum Tentu bisa di Nganu Tapi kalau Orang-orang Yang Teman-teman saya itu Kadang-kadang kan Pikir Ya sambil Nganu petani Sambil Serabutan Cari Kerjaan Lain Yang Hari ini kerja Dapat uang Untuk Kebutuhan Itu aja Kalau saya sendiri Ya Pokoknya Walaupun gimana Ya memang udah Udah Jalannya seperti ini Laku nggak laku Tetap Saya produksi Alhamdulillah Mas Tiap harinya ya ada lah Walaupun Tapi Ini kan Musim Nganu Corona ya Masih kurang Masih kurang Walaupun masih kurang ya Gimana nanti kalau Kedepan udah Corona udah Nganu ya mungkin Berjalan lagi Pak Tasuri Pak Tasuri ini kan Apa namanya Sukses bersama Kopi Owa nya gitu ya Pak Ya Jadi istilahnya Bersama-sama bareng Dengan brand Kopi Owa Untuk melestarikan hutan Dan juga Owa Jawa Seperti itu Kalau tantangannya Ketika Ini kan Karena memang pohonnya Sudah di dalam hutan Sudah jadi satu sama hutan Pas panennya gimana Pak Tantangannya gitu Tumanen Oh kalau Tantangan Kalau saat ini Tantangannya sama satwa Mas Kalau Nganu Kopi di hutan Sogembang itu kan Kopi nggak dirawat Mas Kopi di hutan Bener-bener di hutan Nggak dirawat Nggak ada pemangkasan Pemubukukan Itu nggak ada Malah berarti Perawatannya setahun sekali Itu perawatan metik Nah tapi kalau Waktu metik Itu kok orangnya Nggak Nggak sempat Yaudah Kalau udah waktunya merah-merah Yoh Dihabisin monyet Iya Kalah duluan gitu Pak Ngambilnya gimana Pak Itu kan pohonnya tinggi Bukan Tombolnya udah tua-tua Gitu Pak Yoh Kalau ngambilnya memang Susah Mas Harus Apa ya Harus Manjat dulu Terus dikasih bambu Sepanjang 10 meter Baru kita untuk Pindahkan Bisa ngambil buahnya Itu Enggak seperti kopi di Perkebunan Petik dari Bawah aja Bisa Iya Sampai berapa Pak Kalau itu sekali panen yang Robusta Kalau Robusta Kalau saya sendiri Saya sendiri Paling Kalau Kalau dibikin Bikin Green bean itu Ya paling Paling banyak itu Dua gintal Dua gintal Itu campur Pak Maksudnya yang peti merah Peti hijau Iya Jadi green bean semua itu Paling dua gintal Enggak bisa lebih banyak lagi itu Karena Kenapa Pak Kalau Mungkin zaman Tahun berapa itu Pannya lebih banyak Mas Karena Pohon-pohonnya masih muda Tapi itu kalau Sekarang kan Pohonnya udah tua semua Jadi Udah enggak produktif sebenarnya Udah enggak waktunya Sebenarnya harusnya Tebang Ganti Tapi Sini enggak ada penebangan Untuk Peremajaan Kopi lagi itu enggak ada Enggak ada Ya kopi biar tumbuh Seperti itu Tinggi-tinggi sampai 10 meter Tingginya Kopinya Dibiarin aja gitu ya Iya biarin aja Jadi buah ya Kalau Kalau Kita sempat ngambil Bisa ambil Diambil Kalau enggak sempat ya Biar jatuh Atau dimakan satwa Seperti itu Lebih cepet-cepetan gitu Sama satwa gitu ya Pak Kalau melihat Apa namanya Dengan kopi Owa untuk konservasi itu Sudah berhasil Pak Maksudnya Apa namanya Kopi Adanya kopi Owa muncul itu kan Untuk konservasi Owa Jawa seperti itu Boleh dikatakan Sukses untuk kopi Mas Untuk awal ngawalin kopi Konservasi Kopi Owa itu Sukses Buat untuk petung itu Sukses Alhamdulillah Malah Petani-petani kopi Bukannya di Doko Soko Kembang aja Sampai ke atas Itu semuanya Banyak bertani kopi Itu yang ngawalin kopi Harga kopi Lebih bagus itu dari Ini Mas Kopi Owa Kopi konservasi Owa Yang ngawalin Tapi sekarang udah Kesana-sana Atas Lebih Apa namanya Sudah terkenal sekarang Ini Mas Pak Pak Tadi kan Kopi Owa kan Bapak juga melipatkan istri Seperti itu Pak Peran perempuan Diikutkan ke Kopi Owa Seperti itu Itu memang Mengajak istri juga Untuk bareng-bareng itu Atau bagaimana Dan mungkin tetang Tengah sini kan Juga Apa namanya Ikut serta juga Beberapa perempuan Seperti itu Pak Memang harus Harus Kita kan Keluarga Mas Keluarga itu harus Harus kita bareng Bareng-bareng Mas Kalau ada Orang Menjual kopi Atau orang Beli kopi itu Istri saya juga Harus tahu harganya Tahu Milah-milah kopi Mana yang bagus Itu harus tahu Memang Memang Saya pelajari Saya Kasih tahu Jadi tahu Kalau Kopi seperti ini Harus beli segini Kalau kopi ini Harus jual segini Tapi Udah tahu sekarang Ya kalau Saya sendiri Harus Nongkrong di rumah Aja kan Kebun nggak bisa Kegarap Mas Ya kalau Saya di kebun Ma'e di rumah Yang ngurusin Tamu Kalau tamu kesini kan Kadang-kadang Kesini kan Ngopi Ngopi pulangnya Terus beli kopi Enak ya Pak Maksudnya Beberapa Penikmat kopi Ngomong gitu Kalau kopi Owa itu Beda memang rasanya Gitu ya Pak Ya memang kalau Lain Mas Lain kalau kopinya Kopi Owa itu lain Daripada yang lain Memang kalau kopi Kopi Owa itu kan Kopi Kopi benar-benar organik Mas Organik Sama sekali Nggak dirawat Nggak dipupuk Liar lah Kopi liar Kalau dibandingkan Saya sendiri ngerasain Kalau Dibanding kopi-kopi Dari tembangkung Yang udah Di perkebunan Itu beda Mas Rasanya Lebih Kalau saya sendiri loh Saya sendiri itu Lebih enak kopi-kopi liar Ini Kopi-kopi owa sendiri Ini Dijual sudah sampai mana Pak Bominya Kalau untuk penjualan itu Ya sampai Jauh Mas Sampai Kalau yang dikirim itu sampai ke Singapura Yang dikirim tapi masih bentuk green bean Green bean itu masih mentah Tapi dengan proses yang Ini yang bagus Ya Pak Ini kan berhasil Melihat Oh hutan Hutan kopis di Petong kriono ini kan Sudah mulai rimbun Mulai bagus Seperti itu Pesan apa sih Pak Yang bisa Bapak Sampaikan Untuk generasi muda Karena mereka kan Juga yang akan Menjadi penerus Seperti itu Untuk melestarikan hutan ini Seperti itu Ya kalau Kalau bisa ya Penerus itu Jangan Jangan satu orang Atau dua orang Mas Kalau Sebenarnya kalau untuk Penjagaan hutan Petong kriono Bukan dari Kawasan orang Petong kriono sendiri Mas Orang kota itu Harus juga ikut peduli juga Karena Kenapa ya Ini kan Salah satunya Hutan petong kriono itu Kan Penadah air Mas Penadah air Ke kota Pekalungan Waktu ini Kota Pekalungan Sering banjir Apalagi kalau Hutan petong kriono itu Rusak Longsor Pekalungan jadi apa Ya itu kan Harus juga Bukan orang petong ini Petong sendiri yang Apa ya Menjaga aja Tapi orang-orang kota ya Harus kita Perhatikan lah Ini hutan Hulan satu-satunya Yang harus kita Yang harus kita Nganu Lindungi lah Bareng-bareng bersama Kalau Untuk Penurut saya Sebenarnya Siapa aja Bukan dari kota Bukan dari Desa itu Bisa lah Bisa Untuk Untuk Menjalani Seperti itu Bisa Karena kan Untuk Para milenial ini Kan Mereka kan Menurutnya Untuk menjaga Apa namanya Hutan gitu Anak generasi muda Oh saya sendiri Juga Kadang-kadang Kadang-kadang bingung Malah orang-orang Dari kota itu Disini Saya sendiri Gembar-gembor Gembar-gembor Untuk Jangan membuang Sampah Sembarangan Pemberisian Jalan itu Pernah aku Satu bulan Itu dua kali Pemberisian jalan Mas Dari pintu masuk Ekowisata Sampai sini Itu sebulan Dua kali Tapi itu waktu Itu waktu Tenaganya masih Masih sehat Masih muda Jadi Tapi sekarang Waktunya udah Nggak bisa lah Waktunya kerja Udah nggak bisa Itu Gembar-gembor Gembar Untuk Untuk Jangan membuang Sampah Sembarang Kadang-kadang Sekarang itu Malah Wisatanya Banyak Malah orang-orang Kota itu Bawa mobil Bawa sampah Dibuang di hutan Mas Dibuang di hutan 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 Petong Riona ini Kadang-kadang Ini orang Harusnya Gimana Atau Belum tahu Atau gimana Bukan Bukan Membuang Sampah di Hutan Petong Riona ini Bukan dari orang Petong Riona sendiri Orang kota Bawa mobil Bawa sampah di mobil Dibuang di hutan Bukan orang Petong sendiri Aja yang Buangi sampah di hutannya Tapi orang kota Juga buang Sampah di hutan Petong Riona Sangat disayangkan Makanya Kalau yang udah seperti Pernah melakukan Seperti itu Harus sadarlah Bahwa Lingkungan hutan Itu penting Untuk Kehidupan Untuk kehidupan Dari airnya Dari oksigennya Itu kan Dari hutan Semua Nah itu Yang perlu diperbaiki Adalah Perilaku 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 Sebenarnya Dari hati nurani Sendiri Hati nurani Sendiri Memang Harus Harus Walaupun kita Diberi Apa Arahan Beri masukan Tapi kalau Hatinya itu Belum Nganu mungkin Enggak bisa Mas Hatinya belum Bener-bener siap itu Enggak bisa Apa Pak yang bisa Mengugah hati mereka Biar Ini loh Pentingnya hutan Ini untuk dijaga Untuk dilestarikan Pesannya dari Pak Tasuri Nah itu yang jadi PR Yang jadi PR Itu harus Bagaimana Makanya Saya sendiri Paling Kenalnya Sama Teman-teman Perambah hutan Terus penjaring burung Malah-malah yoh Pelan-pelan lah Kita deketin Kita seajak ngobrol Ini saya Bertani Kopi Produksi kopi Alhamdulillah yoh Bisa makan Bisa Walaupun enggak bagus Bisa naik motor Itu kan Intinya kan Untuk Apa ya Untuk ngasih contoh lah Untuk ngasih contoh Walaupun saya belum Sukses Tapi yoh Alhamdulillah lah Hidupnya nyaman Daripada Nganu Zaman dulu Waktu Jadi Perambah hutan Terus Pemburuan liar itu Hidupnya Enggak Enggak tenang Alhamdulillah yoh Udah Udah banyak lah Yang udah berhenti Bukan saya aja yang berhenti Tapi teman-teman yang tak kasih Masukan Alhamdulillah Udah berhenti Itu bukan di kawasan Petong Riono Sampai ke Daerah Lebak Barang Itu udah tak kasih Masukan Iya Jadi maksudnya Pesan penting dari Pak Kasuri juga Menjadi Apa namanya Trigger Untuk kita bersama gitu Ya Untuk Menjaga Melestarikan hutan Seperti itu Karena Keterancamannya Ternyata Kalau Pembalakan Perambahan Sudah mulai menurun Tapi malah Dari perilaku manusia Seperti itu Yang Apalagi sekarang Awalnya dibikin Adanya wisata Itu malah Kalau Kalau Untuk Mengangkat ekonomi Memang mas Kalau untuk Mengangkat ekonomi Kawasan Petong Riono Termasuk Kawasan Kejamatan Petong Riono Memang Memang bagus Kalau untuk Mengangkat ekonomi Tapi kalau Di sisi lain Kalau untuk Untuk ekosistem Itu Rusak Mas Ekosistem Rusak Dan Apalagi wisata-wisata Semakin banyak Dan Sampah-sampah itu Semakin Tertama Kayo Saya sendiri Berpikir ini Sampah larinya Harus kemana Bukan hanya Penabungan sampah Tapi harus Ada pengelolaan sampah Sampah itu Pengelolaan sampah itu Gimana Dan Membawa sampah itu kemana Itu harus Ada 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 jalannya Mungkin Tapi pemerintah sendiri Saat ini Belum Belum Mengadakan seperti itu Pengennya tetap Hutan bisa Terus terjaga Terus Setari Makanya Kalau Hutan Sini Kalau Orang-orang Pekalungan sendiri Orang-orang Petong sendiri Kalau Lihat Hutan Sini Sudah biasa Hutan paling Seperti itu Tapi kalau Orang-orang luar Orang-orang Kota yang benar-benar di kota Kalau lihat Hutan di Petong Katanya Oh Luar biasa Utannya Bagusnya Tapi kalau Bagus itu Kalau bersih Kalau udah Sampahnya banyak Dijualan plastik-plastik Banyak itu Itu udah Enggak 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 asik Enggak asik Enggak asri Sebenarnya Bahwa itu Saya Nganu Yang jadi Permacalan itu Malah Orang-orang kota Ada yang Banyaklah Bawa Buang sampah Di Hutan itu Banyak Iya Jadi Memang tugas bersama Untuk menjaga Hutan Menjaga Eko Sistem Kean Eko Sistem di hutan Seperti itu Jadi Pesan dari Pak Tasuri Mantat pemburu Yang saat ini Sudah Pertobat Sudah sadar Bisa Bersama-sama Melestarikan hutan Untuk Kedepannya Untuk Anak cucu kita Untuk generasi mentertang Karena Banyak manfaat Yang bisa diambil Dari Keberadaan Hutan hujan tropis Di Petung Kriona ini Selain Pasukan oksigen Dan lingkungan Juga Kepermanfaatan Untuk Manusia Demikian Forest Talk Podcast IDN Times Bersama Pak Tasuri Mantan Pemburu Di Hutan hujan tropis Petung Kriona Acara ini Didukung oleh Pulitzer Center Melalui program Rainforest Journalist Fund Dan bisa didengar Melalui platform Spotify Youtube Dan Instagram IDN Times Jangan lupa Follow dan Subscribe Juga terus baca IDN Times Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa 南 significant jo� Sampai jumpa Sampai jumpa Najam sep 때�